Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil, begitu pun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Ada pun pengucualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya. Ganjil genap. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 per bulan. Untuk yang berwarna biru muda dan biru kuah ini, ini menurut saya masih kondisi rendah. Akan dimulai untuk pilihan DKI Jakarta itu pada bulan Juni masih kategori aman, sedangkan di bulan Agusus sudah mulai terlihat di sekitar dulu yang puncaknya adalah September, Oktober, dan November itu semakin intensitas hujianya semakin tinggi, sekitar September, Oktober, dan November. Lanjut, dampak dari larinya secara umum ada dua hal yang menyebabkan ancaman bencana, yang pertama dengan curaja tinggi adalah peningkatan risiko bencana banjir, kemudian ada cuaca buruk yang menyebabkan angin, kembang, dan roh. Dari dua ancaman ini juga ada ancaman ikutan, ancaman bencana ikutan yaitu pergerakan tanah atau longsor dan epidemi, terutama ada bapak darah ketika di musim kemauan itu terjadi hujan yang tersebut. Untuk dampak-dampak potensi hura hujan yang tinggi yang pertama adalah banjir ini, memang dari tahun ke tahun terjadi hal yang perubahan, terutama untuk yang perlu diantisipasi adalah pemukiman kopinya atau daerah-daerah yang berada di daerah sungai. Memang pada tahun 2016 ini ada tren yang yang berubah, Pak Gubernur mohon ikin untuk wilayah Jakarta Timur ini terjadi peningkatan di daerah-daerah sungai Sunter dan Cikinang, yang terima juga sempat berdampak agak tinggi di wilayah daerah sungai Cikinang dan wilayah Sunter. Untuk wilayah daerah sungai Ciliwung, kondisi masih relatif aman walaupun ada trenan namun durasinya juga sudah mulai menurun. Fenomena kedua yaitu di daerah Pesangraan, kalau untuk airan sungai Pesangraan yang masih agak terdampak adalah wilayah Jakarta Selatan, terutama wilayah Cikulir. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat, untuk airan sungai Pesangraan sudah agak sedikit aman. Kemudian juga yang perlu diantisipasi adalah aliran sungai Angke, itu wilayah Rawabuaya, kemudian Kedongkali Angke juga masih punya dampak. Pada saat ini juga masih terjadi gendangan di daerah Cikulir, Pak Gubernur karena dari tadi malam tinggi muka air di Kali Pesangraan ini masuk sejaga tiga. Itu untuk yang daerah Rawabuaya, kemudian untuk yang jalan-jalan yang tergenang memang juga grup batik dan dinamis sebarannya berpindah-pindah, namun durasinya juga cukup singkat. Dan ini terjadi karena tersumbatnya kali-kali air. Ini ikutan jalan tergenang. Kemudian untuk daerah Rawabuaya, daerah Rawabuaya, pada prinsipnya Rok ini berada di sekitar pantai utara Jakarta yang yang banyak-banyak terdapat adalah di Marunda. Ini di Marunda, kemudian yang sempat kemarin di panggai Indah Kapuk. Dan wilayah kawasan Warangke, itu masih tergenang. Sedangkan disitu juga ada panggul yang sempat jempol sedang-sedang diperbaiki oleh dunia santa air. untuk daerah Rawan Rok. Juga sedikit di daerah Kapuk, untuk yang Rawan Rok yang perlu diantisipasi. Kemudian untuk peta Rawan Longsor, peta Rawan Longsor ini pada prinsipnya ada di dua kota, dua kecamatan di wilayah Jakarta Timur yaitu Pasar Boda dan Ramadjati. Kemudian untuk di wilayah Jakarta Selatan itu ada di Sangrahan, kemudian Cilandak, kemudian Jagakarsa. Ini pada dasarnya adalah daerah-daerah yang berada di tubir sungai yang memiliki kemiringan sekitar di atas 15 derajat. Ini untuk yang wilayah di pinggir-pinggir sungai. Dan ini terjadi apabila terjadi hujan yang terus-menerus sehingga lahan-lahan itu menjadi jenuh dan terjadi longsor. Untuk selanjutnya persiapan-persiapan yang dilakukan, telah diluatkan Peraturan Jumdur No. 30 tahun 2016 Kepertanak Pertingensi Penanggulangan Bankir, di mana di situ telah berisi pendomongan penanggulangan bankir dengan penanggulangan jawab dari tujuh klaster, yaitu klaster penyelamatan, klaster pengungsian, keselamatan, logistik, sarana-kelasarana, pendidikan, dan perserta masyarakat. Dan ini juga akan dibagi habis dengan Satuan Pelaksanaan atau SKPD Teknis Penanggulangan Bencana serta tujuh pelangga klaster pengungsian. Untuk BPPD akan juga memberikan informasi peringatan ini yang sifatnya konsidentil melalui laporan dari BMKD akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui sarana-sarana yang sudah dipersiapkan. Sedangkan untuk selanjutnya mensiagakan personil peralatanan superdaya di semua Satuan Pelaksanaan termasuk para Wali Kota dan Kamat dan Mura. Untuk Dinas Rata Air dan Dinas Dina Marga sedang melakukan normalisasi sungai waduk dan saluran renase serta pemeliharaan pompa-pompa air. Dan yang terakhir untuk Dinas Kesehatan para Wali Kota Bupati, Kamat dan Mura untuk selantiasa terus melakukan pemberantasan salamnya. Demikian yang dapatkan disampaikan dengan arahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Gubernur, selanjutnya Pak Segda, Gubernur para Wali Kota dan Biro yang selanjutnya Berikut akan kami paparkan rencana penanganan saluran dan merangka menghadapi badai Latina melalui data skorkat camat dan Mura. Lanjut. Perlu kami lakukan kepada wabarakat Gubernur bahwa salah satu indikator pendataan skorkat yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan dan diri yaitu masalah indikator saluran. Dimana dimana para camat dan Mura telah melakukan tahapan pendataan persoalan saluran yang ada di wilayah masing-masing. dimana para lurah turun langsung di wilayah masing-masing untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan saluran yang ada di wilayah masing-masing. Saat ini sedang memasuki tahap perencanaan dan target kinerja yang telah dilakukan bersama dengan binasudin terkait dalam rangka memanfaatkan data tersebut secara optimal. diharapkan melalui data skorkat yang ada penangguna saluran dapat terlaksana sehingga refungsi saluran yang dibutuhkan bersama sudin terkait dapat meminimalisir rencana banjir yang terjadi. Bapak Gubernur Yosul Mahdi ini adalah data yang disajikan dalam skorkat camat dan lurah terkait saluran air pada tahun 2016. Camat dan lurah telah melakukan tahap perencanaan dan penentuan target kinerja camat dan lurah yang pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember. Di sini setelah pendataan yang dilakukan oleh para camat dan lurah, camat dan lurah telah membuat skala prioritas mulai dari skala prioritas tinggi, sedang, sampai dengan rendah. Sedangkan selain dengan timeline yang telah ditentukan ini para camat dan lurah juga melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama PPSU Perlunahan. Selanjutnya, ini adalah data skorkat camat dan lurah pada tingkat kecamatan. Jadi sudah ada pembagian sesuai dengan kewenangan mana yang menjadi target camat, mana yang menjadi target lurah. Bapak Gubernur yang saya hormati, lanjut, Bapak Gubernur yang saya hormati, ini adalah tahapan skorkat yang telah dilakukan oleh para camat dan lurah sudah sampai pada tahap pelaksanaan pada bulan Juli dan Desember. Sampai dengan Desember. Pendataan skorkat ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk meminimalisir terjadinya banjir yang dilakukan pendataan ini oleh camat dan lurah. Kami sangat berharap transkinerjitas dari para dinas Sudin terkait sehingga penyelesaian target pinerja dapat terlaksana dengan baik. Dan kian Pak Gubernur yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Peruk, Tata Air. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sejahtera. Pak Gubernur, Pak Wakil, Pak Agus Eda, 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 Sesuai, Pak Agus Eda, saya sampaikan dari dinas Tata Air, terkait dengan kesiapan antisipasi lainnya di bulan Juli ini. Terus saya sampaikan, Pak Gubernur, bahwa dinas Tata Air, kita memiliki 138 lokasi rumah kompa yang tersebut di mulai kota. Dengan juga kompa 404 unit. Dan sekarang ini kondisi yang baik sebanyak 394, kemudian rosak okasi artinya masih bisa berjalan 35 dan tidak operasi 15. Ini teruskan saja Pak Gubernur terkait dengan pemeliharaan perawatan. memang kita menemukan satu kendalaan terkait dengan ATPM yang disampaikan oleh Tampu Bandur. kita ini ada beberapa puluh merek jenis ATPM dan kemarin sudah kita kumpulkan. Ternyata di dalam pembelian antara mereka ini, mereka masih memiliki tagihan-tagihan lama. sehingga mereka belum mau bergerak untuk melakukan kebaikan sebelum tagihan itu dilakukan. Dan kita sudah memberikan jaminan kepada mereka, untuk tagihan-tagihan pembelian itu kita anggarkan di 2016 ini. Itu kendalanya Pak. Kemudian lanjut juga masalah jenset, itu ditambahkan cukup baik Pak kesiapan kita semuanya. Nah ini untuk pengadaan barang dan jasa krusial dalam penanganan banjir. Jujur kami katikan Pak, memang untuk lelang material yang kita mengawas. Kita memang sudah ditemukan pengenang lelang, Pak. Saya bukan masalah lelang material. Hanya saja memang perlu dipahami. Sampai dengan sekarang ini, kita memakai syarat makrasana, barang-barang kita itu masih pakai barang-barang. Jadi ini mohon dimaklumi kalau memang kita ada ketelan-telan. Tapi pada prinsipnya, Satgas, PHL kita, orang yang kita datang tetap terus bekerja. Ini supaya dimaklumin saja oleh semuanya. Nah terus kemudian hal lainnya terkait dengan lanjut pengaruan masyarakat melalui grup. Mungkin lanjut. Nah ini bisa dilihat, lengkap tindak lanjut pengaruan masyarakat yang melalui grup. Kita separuhnya alhamdulillah bisa kita tangan secara cepat, tapi ini juga terpendala bisa disampaikan disini terkait dengan memang perlu menerti kabur-kabur yang kita disampaikan dalam wilayah otak di Seminang, Temur, Selatan yang memang makabene itu berubah peruntukan semuanya. Bangunan-bangunan semua, kita naikin semua, tinggal pelaksanaan saja. Ini nanti penghubungan dari para wari kota terkait dengan, belum ditindak lanjutkan, ini perlu program yang cukup panjang. Lanjut juga kita koordinasi dengan bidang samping, termasuk relokasi rumah Susu Mbak. Nah ini terkait dengan perlu ini, saya juga perlu sampaikan Pak kesempatan ini, mudah-mudahan Kamis kita akan melakukan sirpa yang dipasarikan. Pak Lanjut, Pak. Memohon-mohonan dari Pak Bumut, kita akan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Utara. Mudah-mudahan hari Kamis, alat berat kita, kalau memang sudah ada barat, kita nggak mau lama. Kita langsung eksen dilakukan. Mungkin itu aja penyakit sekarang. Terima kasih. Pak Wali Kota direspon tadi dari TAPEN dan dari POB. Ini aja, BPPB. Kayangkat saja. Jadi itu ada masalah yang utama dia. Tapi yang tidak boleh terjadi kan misalnya terdendam hanya gara-gara tari air bersumpah. Ada serokan yang penuh sampah. Kalau itu kan Wali Kota harus berfungsi. Kalau itu terulang-terulang lagi terus pindah-pindah kenapa? Targenangnya kita juga pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Ya sampahnya juga pindah-pindah Pak. Tari air juga pindah-pindah. Itu kan berarti fungsi kita nggak jalan. Itu kan tugas lurah. Ini bukan cuma hujan. Ini yang saya lihat setiap kali. Hujan baru teriak suruh orang turun. Lihat mangga yang tersumbat. Benar. Tapi yang kita mau kan lebih maju dari itu. Sebelum hujan anda periksa. Misalnya kayak pusat. Gitu kan. Berkurang memang. Tapi mangga boleh gak terjadi. Mangga besar tersumbat gara-gara asampah. Atau timur. Gara-gara limpasan hek. Naik. Kenapa naik? Karena salingannya ada sampah. Ya mesti tunggu ya. Dia bilang, aduh saya nggak sanggup kerjanya Pak PPSU Pak. Karena ini sampahnya agak berat. Aduh saya kalau alasan seperti itu kan lucu. Sekarang kita udah tau musim hujan akan terus-menerus. Boleh nggak sih satu alat berat ditungguin di situ? Ya kan jadi buat apa alat berat kita nanggut? Jadi alat berat kecil itu kalau pintu saya punya kan udah jelas nih. Hek itu penting. Kok memang selalu jadi banjir? Ya kirim alat berat. Ya sungai yang mana belum dalam harus bongkar. Misalnya contoh Pak. Maksudnya apa? Seluruh umumnya kekecilan. Itu kita juga bisa berdebat. Kekecilannya seperti apa? Apa karena rumput? Sampah? Kalau memang crossingnya memang kekecilan? Ya bongkar. Kirim alat berat? Ya bongkar gitu. Atau apalagi ya masalah. Misalnya contoh gitu ya. Ini saya ulang-ulang. Ini bulan Juli loh. Udah mau Agustus lagi gitu. Jadi Pak bless saya cerita pengadaan barang itu dari tahun lalu. kita mau perbaiki sistem. Nah saya sempat ngomong beberapa kali nanti ngomong tata air. Kalau memang bermasalah lelang. Apa Pak? Aku kan udah ada pengalaman lah. Ya. Di... Ada air. Saya juga jawab secara berani. Secara jujur. Hampir semua pekerjaan mengatasi banjir itu berhasil. Itu karena nunggu lelang atau kita sikat dulu sendiri. Kita sikat dulu sendiri. Nah. Itu. Kita sikat dulu sendiri menggunakan sitpai bahan apa yang sisa. Betul Pak? Jadi itu yang saya selalu bilang. Kalau nggak ada PPSU. Nggak ada PHL. Nggak ada anak-anak sendiri Pak. Nggak ada truk sendiri Pak. Udah lah. Nggak usah ngomong lagi. Kita bicara jujur aja. Jadi empat tahun saya disini itu teriak yang sama. Makanya saya bilang. Kalau saya ngomong, orang-orang bilang saya suzon. Cari kambing hitam. Itu contoh yang saya bilang. Seat pile itu kan. Aduh dari zamannya Pak Agus. Saya udah bilang. Seat pile itu jangan nganggapin ikat kalor. Terpasang ya nggak ada yang mau. Tapi. Pile-nya itu. Ikat kalor ada nggak? Ada. Saya udah bilang berkait-kait. Beri mesin seat pile saja. Belakang sewa. Beli aja. Ini pengalaman kita berteguh. Dulu buat gali lumpur saja. Buat PHB semua saluran. Itu semua harus setelah. Setelah kita pakai PHE, PPSU. Lebih nyambung dikit lah. Bersihkan. Bersihkan. Ini kan wilayah kita. Bersihkan. 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 Nah sekarang. Kita bisa berhasil buat crossing-crossing. Kenapa? Karena alat penat sendiri. Anda mau carpet. Kita beli. Bersihkan. Saya balik. Ngapain Anda mesti tunggu lelang kalau begitu? Kenapa enggak beli barangnya seat pile? Kita lakukan sendiri. Semua mau tunggu lelang. Lelang pun. Pak Bles. Nyalakan. Tentang air. Nah saya bilang Pak Teguh. Saya curiga anak buah Anda. Kabit-kabit ini main. Masukin harga. Main halus di sini Pak Teguh. Pengalaman saya Pak Teguh di sini. Halus sekali mainnya. Halus. Gitu. Dia sengaja bikin salah. Angkanya disalahin dikit. Supaya enggak diikut. Dia juga enggak mau undang orang lain yang ikut. Ada kepentingan apa saya enggak tahu. Karena itu mental ini. Bukan bodoh. Gak ada yang bodoh nih. Ulangnya mirip. Tali air lah. Kalau kemarin masih dikerjakan. Sumbat-sumbat. Ini halus ini sekarang. Kalau ini enggak ada kano lagi. Enggak ada kabel lagi. Ini halus. Sampah. Bisa contohnya halusnya apa lagi? Kayak waduk peluit. Gini Pak ya. Itu kabel pertama. Bapak lihat ya. Saya bukan usung-usung. Kita mau bayangkan nih. Banjir. Alasannya risiknya kena dari gardu. Itu selalu gitu. Akhirnya kita ngotot. Tarik gardu. Bayar 8 miliar. Itu enggak masalah. Ya udah tarik dari PLN. Saya bilang PLN-nya. Pokoknya kalau PLPU Anda masih hidup. Saya enggak mau dengar kata. Pak. Ke waduk peluit. Ada yang mati. Eh. Bagus banget. Sekarang yang mati itu gardu. Ke. Pompa. Kalian nambah. Januari. Tunggu lewan. Beli arsnya 200 juta. Cari di gelodok. Mungkin cuma 30 juta Pak. Cuma kabel ini gardu ke. Pompa kok. Masak mau dibiarkan. Sekian bulan. 2 juta juga aku bayang deh pakai uang saya deh. Itu juga bilang tunggu lewak. Tunggu lewak. Cari di gelodoknya cuma 30 juta Pak. Kamu berapa panjang sih itu kabel. Bisa contoh kayak gini. Nah kalau itu kayak posisi seperti ini. Memang kita gak bisa mengharap lelang-lelang ini Pak. Saya udah ngomong deh tahun lalu. Tahun. Lalu aku tuh tersusun anggaran tahun ini. PU motor Pak. Semuanya lelang. Pada saya bilang. Beli saja. Mesin seat pile. Semen bisa beli. Udah ada ikat alok. Oh nanti yang kerja gak bisa Pak. Kenapa saya bilang. Bikin pangguk. Gaji operator bisa disesuaikan dengan provisi. Lebih bangga mana kerjaan maksimal sama kerjaan swasta. Kalau ada proyek baru dibayar Pak. Lebih bangga jadi operator kita. Baru gak kasihnya bagus-baru. Baju bagus. Cap DKI. Ya sama dengan PPSU banyak yang berhenti jadi satpam-satpam puluhan tahun kerja sama orang. Berhenti loh. Nah enggak. Ada BPJS segala macam. Nah itu yang saya pikir baiknya adalah Pak. Kita udah belajar pengalaman ini. Udah gak usah mengharap. Sekarang harus diselesaikan. Ada Pak Bless. Ada Tata Air ini. Pak Bless menuduh lambatnya proses lelang karena PU nya lambat. PU menuduh Pak Bless nya yang. Saya mau dengar dua ini ngomong dulu jelasin. Yang pasti lelang kita udah beratakan. Udah telat ini. Ya Pak. Jadi sebenernya kita melihat dari arah Pak. Terkait dengan konsolidasi penjalan dinas Tata Air itu. Sudah mengkonsolidasikan dengan nilai 1,3 triliun 43 paket Pak. Ini kita memang proses berjalan terus. Bagaimanapun. Supaya tercepatkan kegiatan pelaksanaan kita. Memang dari kegiatan 43 paket ini. Tinggal yang untuk kegiatan lewat sekuntar. Yang kanannya terkait dengan HPS di Kementerian Pak. Tapi informasi juga. Awal Agustus. Sudah penandatangan kontrak Pak. Nah untuk yang lain-lainnya ini juga. Sudah dibutuhkan pemenang. Tiga proses-proses 9 juta. PEMPK dengan Pak Bless juga sudah laku. PEMPK sudah ditandatangani Pak. Nah material mudah-mudahan juga. Ya saya berharap memang juga menyayangkan. PEMPK ini material ini baru minggu kemarin ditetapkan ke manfaat. Padahal kita juga menunggu untuk laksanaan kegiatan semua. PEMPK yang terkait dengan pengadaan barang biasa krusial saya sampaikan Pak. Pak. Paket konstruksi NCICD Aliran Barat dan Timur ini Kamal dan Belencong Pak. Kali Kamal dan Kali Belencong. Pemasalahannya. BUMM, BUMD menawar semuanya di atas pagu agar. Yaitu PP, Waskita, Jakon, Berantas Ini jadi mereka menawar di atas pagu Nah ini kenapa? Karena analisis betonnya tidak cermat Sehingga kita lelang ulang Rencananya 5 Agustus sudah kontrak Pertanyaan saya gini Pak Saya tahu nih, makanya saya bilang Ini bukan orang bodoh semua nih Saya suruh pertanyaan saya Kenapa tahunnya itu mendekati Juni-Juli Maksud saya Kenapa tidak taunya di tahun lalu Kalau teknis kan kami tidak tahu Pak Maksud saya, Pak Des, saya bilang Pak Des Terus tekan mereka Maksud saya kalau ada lelangnya sejak tahun lalu Sudah tahu keluar tidak dia mainin kita Itu yang saya Saya tidak minta Pak Des bicara teknis Saya berbicara Sudah boleh tidak lelang dari tahun lalu Boleh 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 Karena saya bilang Kalau mereka tidak mau masukin data Jadi tidak Laporin kita pecat saja semua bawahnya Pecatin saja Nah, kalau sih waktu seperti ini Gimana Pak Teguh? Sudah beli kerjain sendiri Pak Stress ya mereka kalau kita kerjain sendiri Pak? Stress Stress Jadi ini semuanya sudah kayak oligarki mereka Jadi yang ikut-ikutannya kayak arisan Saya ini anak pembohong Pak Saya ini anak pembohong karena angkat bupati Aku tungguin lihatin tuh Ini acara ngatur arisan itu Terus di bupati nanti Panitia Anggaran nanti Saya pengalaman sekali sama orang PU Dari kecil orang PU tinggal tidur di rumah saya tuh Gambarin semua saya tahu persis Sampai saya dari bupati sampai susun Anggaran Itu Anggaran sudah disusun saya dari goreng Dari Bapeda Itu sudah goreng sama PU itu Siapa yang masih menang Jadi yang susun ini pun sebetulnya Yang nyusun semua pun bukan PNS Saya kasih tahu Kalau susun Anggaran dari perangkat bukan PNS Itu lebih baik dipengaruhi dari swasta yang disusun semua itu Kalau PNS yang susun apa? Dia bukan susun buat dia Dia ngobjek bantu si swasta nyusun Pak Beda sendiri tahu maksudnya Nanti dia jadi konsultan swasta juga Sebetulnya jajan-jajan semua Konsultan swasta Ajarin Ini majalah nyusun semua Bila perlu disusunin Makanya kalau gitu saya pikirkan Buat apa terima PNS berdasarkan Yang Rumput Gak pun Iya kan? Tapi bidang hukum lah Dokter apa kita ada Kalau teknis sudah lah Karena Mbak Teguh bukan orang PU Bukan yang senior lah ya Kalau sudah pusing Mbak Teguh Ini cara orang kampungnya Dan beli mesin sendiri Ini sudah kepepet ini Jadi perubahan sendiri Kalau kita bicara sungai Yang dibutuhin apa? Alat kerup Iya dong? Kalau kerup takutnya robo Berarti Anda butuh Piling Kalau butuh seed pile Seed pile sudah ada diikat alok Semen sudah ada diikat alok Karena mau tancak berapa batang Gak ada urusan Beli putus saja sama dia Beli alat mesin Ini perubahan Beli aja mesin Aduh saya kira gak sampai 5 mili Ya Pak Mesin seed pile Pak Betul gak Pak? Sebenarnya saya mau tanya Jack on Perusahaan kita Dia punya Seed pile ada berapa? Saya mau tanya Yang di Jakarta ya? PP Waskita Sampai 10 unit Di Jakarta? Enggak Betul gak Pak? Emang dia sampai punya 10 mesin unit Untuk seed pile? Yang tiga satu proyek Itu apa? Kalau kita beli 20 unit Mesin seed pile Berapa duit sekarang Pak? Sampai 100 M gak Pak? Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Beli 20 unit Full baru Jadi belajar langsung boleh Pak? Langsung dong Boleh Pak? Boleh Bapak? Boleh Bapak? Boleh Bapak? Iya jadi ngapain Ini PU airnya udah ketelaluan Bapak closing Bapak gak bisa Bapak gak nyalin kontraktor-kontraktor lagi Jadi lelang Tapi sekarang Pak Bres gak bisa jawab saya Kenapa gak lelang dari kemarin Saya ngomong jelas tuh Pak Bres Kalau SKPD yang bisa kasih data Anda ajarin Kalau gak bisa diajarin Dari orang Betul gak Pak Bres kan? Terus Ini kejanjian kayak gini Pak ya Bertahun-tahun sama Boleh Kalau kita gak mau motok Bertahun-tahun sama Saya beri tanya Pak Teguh Kalau kita gak beli escapator sendiri Dampret sendiri Anda bisa gak Bersin saluran penghubung semua Nah iya iya Ini kebijakan kita beli alat Itu aja sayang Beli alatnya dicicil-cicil Gak mau beli Tahan-tahan Sekarang gimana Pak Teguh Pak Teguh gini ya Pak Teguh Ini lelang saya akan lelang Di perubahan Tolong beli alat seat pile Bapak juga beli material Yang udah tahan dulu lelang silahkan Bapak udah beli sendiri Lelang dia mentok pun Boleh gak kita baterai lelang kerjaan sendiri? Boleh Boleh adendur kok kerjaan kamu Sisa sekian Berapa kita bapalin Kalau Bapak yakin kerjaan sendiri Pak? Dari orang Gak bisa tunggu material sampai Juli Agustus Sampai gak lucu Masa nunggu material kerjaan Sampai segini Gimana? Saya gak ngerti itu Pak Ples Beli orang kerja seperti apa Maksudnya itu aja jadi Jadi situasi saya gak mau dengar lagi Ada tergerak gara-gara Saya gak mau dengar laporan Wali kota saya laporin Langsung ke lapangan Sudah nangatnya Pak Betul Pak 3 jam yang lalu Pak Tergeraknya Pak Karena air berhenti sudah tersurut Terus gini saya foto Ini Pak Udah gak ada Gak ada kenangan Pak Iya Kemarin di foto waktu 3 jam yang lalu Nah ini gak bisa nih Oleh kota semua Jadi sekarang gak hujan Gak hujan pun mesti periksa Gimana cara periksa? Susah Pak Gak ada air Pak Boleh gak anda pinjem mobil pemadam tuh Tes 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 gitu loh Lewat gak Ternyata mobil pemadam Enggak kebakaran Suruh dia jalan Maksudnya saya tanya Mobil pemadam tadi Enggak ada soalnya Pak Enggak ada minyaknya Pak Enggak usah bohongin saya deh Kamu ngangarinnya itu oke Tentu gak tiap hari ngangarinnya Tentu Enggak mau bohongin saya Tentu Itu lebih pengalaman gini Tuan Bisa kan disemprot Kayak air Sampasih pom Underpass Saya tanya Kenapa mati? Tanya Pak 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 Pertama kan dikit tikus Bulu saya datang dia bilang Kabelnya terbalik pasang Plus minus Kenapa Pak 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 Yang underpass pasang Gom-gomnya Pak Pak Plus minus terbalik Loh kok plus minus terbalik Kenapa kamu buka? Sampai saya servis Pak Lusak Oh gitu ya Tapi waktu sudah servis Enggak dicoba Enggak ada air Aduh emang bohongin saya Hari itu ada test pen Masa listik hari itu Cuma ada test pen betulah Test pen no Udah aku masih full Oh enggak ada air ya Oh iya Kenapa enggak suruh Angki air Isi aja Sampai sipong Lalu kita tes hidupin Oh bukan Pak Ternyata kabelnya kebakar di atas Pak Betul Pak 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 Kok bisa kebakar? Ada orang bakar sampah Pak Ini wali kota saya enggak mau dengar lagi Pak Lurau camat bapak copot kode Enggak perhatiannya semua copot kode Wali kota kita ganti Saya curi juga bapak main politik Kalau gitu caranya Apa yang mau dimasalahin? Semua dari selatan Nuju ke utara Kalau hujan Semua Ada yang rendah Ada yang bikin Crossing-crossing Saling terhubung Seribu seratus lebih Dan sekarang utara Kalau lagi enggak pasang Belum ada tanggul Bisa lolos 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 Itu bukan Itu pintu ancor Tiap kali udah ada selisih Terus bukan Enggak usah tanya Siapa-siapa Begitu Lop lebih rendah Satu senti dua senti Bukan Udah gitu aja Ciliwung lawak pintu Jangan pernah tutup Tidak atur semua Ditangi sama sini Nah terus taman Tair air seragunan Kalau musim hujan Kamu bisa dengar Enggak ada cuaca hujan Di BPJ segala macam Danau lu jangan ingin Pihakannya tinggi-tinggi gitu loh Jadi kalau dengar kau hujan Dan nanti Udah mulai di Dibuka Pintu danaunya Biar airnya itu agak Ya gak usah turunin habis Kira-kira gitu Tapi minimal Udah tinggal sepertiga Atau setengah Terangguna Ini gak mau tau Tinggin terus Kapan bukanya? Udah hujan gede wak Udah gak tahan Belum buka wak Nah terus dateng Ajarin Ini sesuatu yang sederhana Jadi kalau diatasin ya pak Saya maunya PU Sipai semua Udah beli sendiri pak Beli mesin pak Udah lelang-lelang Udah terlanjur Diatur Jadi jangan salah Angkaran lagi ya Lupa masukin semen pak Udah pak Udah semen Sekarang tinggal beli yang jadi kok Udah mix Langsung bisa beli Besi bisa Sipai bisa Kalau itu butuh apa? Hanya butuh mesin Sama operator Selesai Kita sipai bisa jadi cepat Kalau usah ngomis-ngomis pak Mana ada yang jebor Langsung kerjakan Ini gak masuk akal Udah pak Crossing gak apa pak Hajar aja pak Bok Carver taruh aja Ya saya masih berpresiden Apa Pak 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 Ya Jadi Pak 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 Lelang itu Dipasihkan Banyak Bisa gak 5 Agus itu Kemudian Kemudian Alat-alat yang mau dibeli Sudah gak Sudah tidak Alat apanya Beli speknya Tidak Operatornya Orangnya Operator 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 Ya Jadi Begitu ya Pak Jadi Bisa gak pak Pak Bisa Dipastikan Terima kasih. 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 Mungkin semacam keberhatian kita Dalamnya yang pemenang-pemenang itu Kebanyakan diuntungkan dari BPN Itu yang kita harap Itu pun dengan ditentukan pemenang lelang Bukan berarti kasus selesai Kita disangga banyak Bahkan kita ada yang masuk di PT UN Seperti breakwater puluh seribu Saya bilang jalan Artinya setelah kami jalan Mungkin mudah-mudahan Karena kecepatan ini Kita udah koordinasi dengan Pak BDS Percepatan sisa waktu kerja Nggak sampai 150 hari Tapi kita mudah-mudahan yakin Yang mudah-mudahan bisa Karena saya pengalaman tahun kemarin Dikasih 3 wigwaja Bobot 40% Ya mudah-mudahan ini Pak Jadi kalau ini jadi semua jalan Masa lo Pak Itu aja Dikasih 3 wigwaja Ini untuk Jakarta Barat sangat diharapkan Karena banyak sitar yang putus Pak Kalau nggak disambung Itu naik sedikit aja Kali banjir Yang namanya Denggan Dan sekitarnya Semarang Denggan Semarang 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 Jadi banyak Terputus Karena belum dibebasin Kali itu belum nyambung Belum dibebasin Belum nyambung Banjir Disitu semua kan Banyak orang-orang beliau Senaik tikit Nandu Nandu Kayak Dulu kita bisa paksakan Karena panik Tiap pemebasan P2T di wadah kota Karena P2T-nya Ketuanya BPN Kita hanya membantu Kalau ada hambatan linduran Bantu Cepat segera Karena itu Mbak Teguh Kalau anak buahnya Yang akan pembahasan Koordinasinya lebih matem lagi Dengan BPN Setiap saat dimonitor Kok belum dibayar Apa masalahnya Kurangnya apa Jadi Jadi itu meresak Dan Sifatnya ya Pak Kita membeli lahan Walu kajian Memang kebutuhan Gak asal-serta Mereka beli Jadi Yang tadi sampaikan Pak Wali Kota Karena kan lahan Terus berkembang Kita melakukan Normalisasi Melalui itu Ternyata berkembang Jadi lahan yang perlu Ini Kalau bisa Secara khusus BPN Diundang Secara khusus Membahas masalahnya Kita program Yang naman Normalisasikan Di Ciliun aja Terutama di selatan Dan di utara Jadi kendala-kendala kita Di BPN Kali persengerahan Pak Itu Fisiknya Teknisnya Kementerian Pembebasalahannya 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 Itu Sampai sekarang Belum beres-beres Sudah Yang mau dibayar Minta dibayar Banyak Banyak Karena belum selesai Administrasi Kita bidang Invent Segala macam Terus BU bilang BPN BPN bilang BU Yang mau dibayar Masyarakat udah Ngomong-ngomong Wali kota Apa yang nangasih dibayar BPN 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 Untuk Selesinya Ini momentum Untung mudah BPN Siapkan peta Dijaknya Dimana Kita akan mudah Kita akan mudah Kita akan mudah Untuk mempercepat itu Terutama Kemudian Kalau para pemilik Ini Susah Bermedirian Melalui Konsepiasi Kita untuk cepat Pemilik Nunggu-nunggu malah pemilik Pemilik Nampak ya Nampak Udah berapa Pemilik Pak Teguh yang Yang Tadi Yang 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 Ini Pak, jadi untuk MRT kemarin waktu hari Jumat sudah saya buka, walaupun belum dibayar Pak. Jadi sudah kita sama MK sudah bekerja sama, tinggal siapin aja uangnya untuk bayar mereka Pak. Sekarang lahannya sudah kosong, MRT sudah mulai kerja lagi Pak untuk terminaan, untuk lahan depo. Sudah, coba pulis Pak. Duitnya belum? Belum. Mungkin yang belakang, minggu depan kita akan pinjem pakai lagi Pak, biar kita selesai. Tinggal Dinas Perhubungan siapkan uangnya untuk bayar mereka. Duit siap atau wang? Duit? Ya baik, kita akan undang DPR, Pak. Pak tadi diundang masih untuk segera-gera siapa? Ini beberapa catatan untuk PU, yang pertama nanti butuh tiba-tiba di perubahan untuk alokasi pembelian alat tadi. Alat untuk sipel itu. Yang kedua, BPN nanti akan kita undang mulai kanwil dan BPN lima wilayah kota sekalian. Tapi ini sifatnya hanya arahan dan kebijakan dari Pak Wakup, Pak Degu. Selanjutnya, tim itu nanti yang bentuk adalah wali kota bersama dinasnya, tidak dari provinsi Pak. Jadi ini nanti arahan Pak Wakup saja, nanti kita undang ke arah pimpin ini. Mungkin besok kita undang kanwil dan BPN kota-kota. Jadi tindak lanjutnya nanti oleh dinas dan para wali kota. Kemudian terkait dengan 58 tagihan itu, Bu Inspektur ya, ini dibantu nih. Seperti apa nih posisi? Coba ditutupi, yang tagihan-tagihan itu benar-benar atau piktif Pak itu. Nah, ya, dicek dulu nih. 58 tagihan, kemudian jantan berikutnya, hasil lelang tahun ini seperti akuariup. Merapi minggu yang lalu, Pak Gubernur bilang fokus di akuariup. Fokus di akuariup. Ini mau kamis nih, Pak. Pak Gadis, mau kamis mulai. Kalau di Paju juga, seperti perumahan, jadi 1,8 triliun itu hanya kemungkinan 30%. Ini jangan terjadi di PU, penyelapan di 2016 ini terhadap hasil-hasil lelang tadi. Terutama yang akuarium, kalau bisa 100% ini. Maksudnya ada sisa berapa bulan. Ini berapa kali? Terima kasih. Terima kasih.